Halo kawan-kawan, jangan lupa subscribe Irvin Musang Channel Lihat tombol subscribe-nya langsung ditekan, loncengnya juga langsung ditekan Mantap semuanya Nah, teman-teman kita udah sama tau kan siapa? Bintang Emon Halo semuanya Kita abis main bola bareng, anak-anak stand up, komedi sama Bintang juga Tadi baru pertama kali ketemu Abang Iya baru 2 kali sama Irvin Ternyata hobi bola juga Bintang? Kalo dibilang hobi bola dulu kali ya, dulu pas SMA Beres dari SMA kesini ga pernah main lagi nih, udah berapa tahun gua ga main Cuma sebelumnya memang dulu hampir tiap hari main bola Abis SMA itu kayak udah kesibukan lain, jadi ga pernah main lagi Bahkan tadi tuh bener-bener kayaknya baru pertama kali setelah sekian tahun sih Jadi lapak gua, gua yang tadi berapa kali gini Ada sakit-sakit? Lumayan sakit-sakit sih tadi Ternyata ini gara-gara diajak anak-anak aja Setelah pinduh kalo ga juga Kayaknya ga ga Gak bakal main ya Butuh trigger lebih lagi untuk turun main lapangan lagi Sebelumnya gua tuh kalo nonton bola belakang ini kayak ngeliat Suka protes ke pemain yang Ih anjir lembek banget sih lu Ini ini Gua baru main sepuluh menit Udah ngerasain ya Gua tetobat gua ngomelin pemain lagi udah Respect semuanya Oh iya karena Kita kalo orang awam udah Saya aja udah ga latihan bola Tiba-tiba main Ngerasa udah kita biasa mau belok Mau lewatin orang Lu tuh bukan orang biasa lu kan berangkat dari academy Iya betul-betul Tapi kalo kita latihan Misalnya sebulan aja ga dendang bola Pas kita main udah beda Oh Maya tadi juga Pas dibilang posisi lu posisi mana tang Ya gua juga Ya udahlah bebas Mana aja Awalnya milih tengah milih depan Cuma akhirnya Ya udah kemana aja gitu Yang penting Have funnya ya Ketemu ketemu silaturahamnya sama temen ya Betul Nah kalo Hal-hal apa yang lu ga bisa lupain Kalo pas lagi main bola Gini Kayaknya bicara soal masa kecil kalo ya gua Tadi gua bilang gua pas kecil memang cukup sering main bola Cuma Gua dari Kalindares pinggiran main bolanya main bola tarkam aja gitu Ga ada serius-serius Ga pake sepatu juga Kita nyeker Oh nyeker-nyeker Di kuburan mainnya Kuburan yang belum ga pake Berarti kadang Liga Maghrib tuh Liga Maghrib itu tuh Liga Maghrib Yang kita sebel kalo ada orang baru meninggal lu Karena mempersepit lapangan Oh gitu Jadi yang lain pada sedih kita sebel gitu Nah gua waktu itu pernah lawan Anak lain lah Anak dari daerah lain Daerah lain Nyeker juga dia Hmm Gua waktu itu Berhadapan sama satu pamen yang badannya besar Hmm Jadi bola di tengah tep jatuh ke tengah Gua lari dia lari Bener-bener kayak scene film lah Gua lari akhirnya kita nabrak Badan dia segitu besarnya Badan gua segitu kecilnya Jadi pas jatuh Gua keseret Duduk sampe keseret gitu Bola ga kena? Ga kena Gak kena Karena badannya dulu Anak ngebet Ya udah lah gua jatuh Gua berdiri Pas gua berdiri kok ada yang beda nih kaki nih Gua cek Ternyata Kaki gua yang jari kelingking Itu tuh keinjek sama dia Si ruas tulangnya kegeser Jadi ruas tulang kan sini ada nih ya Oh iya Kayak sambungan gitu Itu tuh hampir tembus ke bawah Sehingga jari gua berdiri gini Astaga ini karena nyekir ya? Karena nyekir Keinjek sama dia Kayak mau tembus gitu Jadi nangis dong? Nangis gua parah Anil gua udah siap-siap Anil Kaki gua diamputasi nih kelingkingnya Sama permen kaki Bagusan permen kaki Kelingking gua udah mau ilang Jalan gua udah mau nangis Udah nangis pulang ke rumah Antara nangis sama malu juga kan? Iya Gua udah di perjalanan pulang tuh udah ngebayangin Wah suasana rumah pasti kacau nih Bapak sama ibu berantem nih Bahwa bakal dilarang lagi nih Engga saling berantem Feeling gua tuh kayak iklan-iklan Permen mil kita Kayak kamu sih kerja mulu Kamu ngebiarin anak gitu Gua udah ngera bakal berantem Terus gua dateng set Mereka lagi kumpul sama anak-anak yang lain Engga Diketawain gua Engga ada sedih-sedihnya di berdua itu Diketawain gua Ternyata emang abis itu dipijit ditarik lu Ditarik Balik Balik gitu doang Berarti gak apa-apa gak dislokasi ya Engga Hanya ditarik itu doang Itu sih yang paling gak bisa gua rupanya Jadi setelah itu masih main gak atau udah kapok? Setelah itu masih main Cuma gua pilih-pilih lawan memang Yang posturnya sama aja lah Udah lah Yang gede-gede tarik diri lah Udah yang gede lu belakang aja deh Gitu Oke Oke kalo begitu Terimakasih waktunya Bintang Emon Mudah-mudahan sukses selalu Amin 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 Semoga YouTube-nya Bang Erwin makin mantep juga Thank you thank you Jaya selalu Oke sepak bola masa lalu masa depan Sepak bola masa lalu masa depan Thank you sudah nonton Mantep